bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semua mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh ini hari ini pembelajaran tematik sebelum memulai pembelajaran kalian jangan lupa baca doa belajar terlebih dahulu setelah itu siapkan buku paket tematiknya serta alat tulisnya ya langsung saja hari ini masih di tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah coba kalian buka buku paketnya halaman 45 menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat salah satunya adalah kalimat perintah kalimat perintah pada teks diakhiri dengan tanda seru coba perhatikan teks yang ada di layar kalian ya dan di buku juga ada halaman 45 ibu bacakan ya bel sudah berbunyi tandanya pelajaran dimulai siswa bersiap-siap memulai pelajaran buatlah kelompok sebanyak 4 orang kata ibu guru siswa segera membentuk kelompok dan ibu guru memberi tugas kerjakan dan berdiskusilah dengan teman sekelompokmu kata ibu guru semua siswa berdiskusi dengan tertib nah coba kalian garis bawah ya mana yang menjadi kalimat perintahnya yang ada pada teks tersebut coba nanti kalian garis bawahi yang ada di buku kalian kalimat perintahnya ya selanjutnya masih di subtema 3 halaman 46 halaman selanjutnya menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah coba sila pertama apa ya bunyinya iya betul sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang maha esa nah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah yang pertama mempersilahkan teman yang akan beribadah yang kedua berdoa bersama sebelum belajar di kelas nah itu merupakan contoh pengamalan Pancasila pertama di sekolah selanjutnya menyebutkan pengamalan sila kedua di sekolah nah tadi kan menyebutkan pengamalan sila pertama sekarang pengamalan sila kedua coba sila kedua bunyinya seperti apa ya iya betul bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab nah itu sila kedua contoh pengamalan sila kedua ini yang ada di sekolah satu menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru jadi apabila kalian berbicara dengan guru harus dengan bahasa yang baik harus sopan dalam berbicara harus santun saat berbicara dengan guru yang kedua menolong teman yang mengalami kesulitan nah begitu ya anak-anak jadi pengamalan sila kedua di sekolah itu contohnya seperti itu ada dua kita harus santun saat berbicara dengan guru dan yang kedua kita harus menolong teman yang mengalami kesulitan nah kita lanjut di halaman selanjutnya mengidentifikasi kalimat perintah dalam percakapan kalimat perintah sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari perintah dalam percakapan memiliki arti yang berbeda-beda nah ini ada contohnya ya gambar bapak guru dengan murid-muridnya yang ada di kelas kata pak guru merintah kepada muridnya sebelum ujian simpanlah buku cetetan kalian di dalam tas kata murid baik pak guru coba kalimat perintahnya yang mana ya ya betul kalimat perintahnya yaitu simpanlah nah itu merupakan kalimat perintah sudah paham ya anak-anak jadi kalimat perintah itu yang sebelumnya sudah ibu jelaskan di dua hari yang lalu ciri-ciri kalimat perintah perintah itu yaitu ciri-cirinya ada kata lah atau kan nah disini kan ada kata simpanlah berarti kata lah nah itu merupakan kalimat perintah itu ya anak-anak nah cukup sekian mata pelajaran tematik hari ini mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap sepangat ya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya 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 Terima kasih.